Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman, untuk hari ini kita akan update informasi tentang pergerakan dari Bitcoin Jadi ini ada sebuah artikel dari News BTC Kalau kita lihat di artikel ini, judulnya sangat luar biasa Jadi Bitcoin resmi kembali, bangkit kembali dari kematian Setelah harga Bitcoin bergerak di atas area dead cost Jadi sebelumnya media telah memberitakan bahwa Bitcoin telah mati Jadi ada pemberitaan tentang kematian dari Bitcoin itu kalau dihitung oleh dari artikel ini Artikel ini menghitung bahwa media memberitakan tentang kematian Bitcoin itu sebanyak 473 kali Tetapi pemberitaan negatif dari media itu tetap tidak mempengaruhi Bitcoin Bitcoin tetap bangkit kembali dan terus melaju Sekarang pasar kripto ada kemungkinan besar akan mengalami kebangkitan Karena harga Bitcoin telah merebut kembali area dead cross yang ditakuti dalam kerangka time frame 1 minggu Jadi dead cross terjadi ketika mopping average yang lebih pendek melewati mopping average yang lebih panjang dari atas Jadi ini adalah merupakan sinyal biris yang memberikan alasan kepada para trader untuk tetap berada dalam posisi short Namun dengan Bitcoin yang sekarang harganya berada di atas dead cross Maka para trader harus memutuskan apakah sekarang waktunya untuk taking profit Atau tetap berada dalam posisi yang lebih beresiko Jadi kalau kita lihat teman-teman di artikel ini Apakah ini merupakan sinyal awal untuk bull run Karena kita lihat disini ledakan harganya sangat luar biasa Dalam 24 jam terakhir Bitcoin telah volumenya meningkat menjadi 10% Kalau kita lihat di total market capital ada mengalami kenaikan juga lonjakan sekitar 4,82% Disini harga sekarang secara rupiah Bitcoin telah meledak menjadi 404 juta rupiah Naik sekitar 4,77% Kita akan lihat disini teman-teman Ini untuk area support di area 24 ribu telah ditembus oleh Bitcoin untuk time frame daily Kita akan cek di time frame weekly Kita cek time frame weekly Demikian juga dua area resisten disini dengan area resisten 1, area resisten 2 ini Di angka 24 ribu telah dijebol oleh Bitcoin untuk time frame weekly Sekarang harga ada di kisaran 26.200 Atau kalau secara rupiah 404 juta rupiah Jadi ini adalah merupakan sebuah sinyal positif bagi market crypto secara keseluruhan Karena sebagaimana kita tahu Bahwa pergerakan naiknya Bitcoin itu akan berdampak sekali terhadap Banyak koin-koin lain yang ada di coin market chat Kita lihat disini Pergerakan market mulai menunjukkan arah hijau Dalam kerangka waktu 24 jam Karena kita lihat disini Ledakan harga Bitcoin ini dalam 7 hari telah menembus angka 30% untuk kenaikan Bitcoin Jadi demikian update informasi ini teman-teman Tentang bangkitnya Bitcoin dari kematian price update Kalau menurut pendapat saya pribadi Pada saat bank-bank tradisional mengalami kehancuran di Amerika Kita tahu bahwa Siknet, kemudian Silicon Valley Bank Dan Silvergate Itu kita lihat masyarakat di luar negeri sana Terutama di Amerika Dan Eropa mengalami ketakutan Tentang kehilangan aset Sehingga ada kemungkinan besar Karena ketakutan atau ketidakpercayaan kepada perbankan Banyak orang melarikan asetnya ke dunia crypto Sehingga akhirnya berdampak dalam Kita lihat pergerakan Bitcoin Yang dalam satu minggu ini Telah mengalami kenaikan sebesar 30% Oke demikian untuk update informasi ini Semoga bermanfaat Tetap semangat untuk menciptakan profit di dunia crypto Sekian informasi dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati